Minamoto no Yorimitsu yang juga dikenal dengan nama Minamoto no Reiko disebut sebagai Demon Slayer dalam legenda Jepang. Dia tuh salah satu samurai yang paling terkenal dan paling dihormati dalam sejarah. Minamoto no Yorimitsu lahir pada tahun 1948 dan meninggal pada tahun 1021 pada periode Heian. Dia adalah salah satu panglima dari klan Fujiwara yang memimpin pasukan penjaga istana dan juga sebagai orang terpercaya dalam hal peperangan. Reiko juga lah yang mengangkat nama klan Minamoto di kekaisaran sehingga klan ini menjadi besar nantinya. Atas jasa-jasa pengabdiannya, Kaisar menjadikan dia sebagai pemilik provinsi Iju dan Kozuke, serta berbagai posisi penting di kekaisaran. Setelah ayahnya meninggal, dia juga diwariskan sebagai pemilik provinsi Setsu. Selain itu, Minamoto no Reiko lah yang berhasil membasmi para penjahat di Oiyama. Oiyama itu artinya Gunung Oe yang berada di dekat Kyoto. Ada beberapa legenda mengenai Minamoto no Reiko yang sangat populer sampai-sampai tertuang pada festival di Jepang, contohnya Festival Karatsu Kunji. Dalam Karatsu Kunji itu biasanya ada armor kepala atau helm samurai yang besar yang digotong-gotong. Nah, itu sumbernya dari cerita si Minamoto no Yorimitsu. Contoh legenda Yorimitsu itu salah satunya mengenai Kintaro atau anak lemas yang akhirnya menjadi pengikut si Raiko. Kintaro ini dalam mitosnya punya kekuatan superhuman tapi akan kita bahas di lain waktu. Terus, legenda Sutendoji si pemimpin Oni dari Oiyama atau Gunung Oe dan legenda Suchigumo si laba-laba tanah raksasa. Raiko selalu didampingi empat pengawal legendarisnya yang diberi julukan si Tenno atau Chatu Maharajika. Tapi Chatu Maharajika di sini bukan empat raja langit ya, hanya gelarnya aja yang diberikan pada mereka. Keempat pengawalnya itu adalah Watanabe no Suna, Sakata no Kintoki atau si anak lemas tadi, Urabe no Suitake, dan Usui Sadamitsu. Sekarang kita ke legenda Yorimitsu dan Sutendoji. Sutendoji itu adalah pemimpin Oni. Dia berbadan besar raksasa setinggi 3 meter dan suka sekali minum alkohol atau sake alias mabuk. Pada waktu itu, banyak laporan-laporan mengenai gadis-gadis muda tiba-tiba hilang di Kyoto. Dipercaya gadis-gadis ini diculik dan semakin lama semakin banyak laporan tapi tidak ada titik terang siapa yang menculik mereka. Akhirnya, kekaisaran memanggil Abe no Semei, sang onmyoji terpopuler saat itu, untuk meramal apa yang sebenarnya terjadi. Abe no Semei mengungkapkan yang menculik gadis-gadis muda ini adalah pemimpin Oni bernama Sutendoji. Sutendoji ternyata suka memakan daging manusia, terutama wanita muda dan meminum darah mereka. Selain itu, Abe no Semei juga meramal posisi atau markas dari Oni ini yang rupanya terletak di gunung Oe atau Oeyama. Untuk cerita Abe no Semei dapat dicek di link di atas sini ya. Setelah itu, Minamoto no Raiko beserta keempat pengawalnya dipanggil kaisar dan diutus untuk membasmi pemimpin Oni ini sebelum lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Sewaktu dalam perjalanan ke gunung Oe, mereka singgah di beberapa serains untuk berdoa sekaligus mengaturkan rasa hormat mereka pada kami di sekitaran Oeyama. Selain itu, mereka juga bertemu dengan empat biarawan yang sedang melakukan perjalanan dan Raiko meminta petunjuk dari salah satu biarawan yang nampaknya paling tua dari grup itu. Ternyata, para biarawan ini adalah jelmaan dari kami yang memang mau ngebantu mereka. Biarawan ini memberikan cairan berupa racun yang wangi dan bentuknya sama seperti sake dan menyarankan agar mereka menyamar sebagai petapa gunung atau Yama Bushi. Sewaktu grup dari Raiko sudah dekat dengan markas Sutendoji, mereka dihentikan oleh pasukan Oni dan Raiko mengatakan mereka tersesat dan butuh tempat untuk tidur. Kumpulan Oni pun mempercayainya membawa mereka ke dalam markas. Di dalam markas, Raiko memberikan sake beracun tadi kepada Sutendoji sebagai rasa terima kasih telah memberikan mereka tempat berteduh. Setelah Sutendoji meminum racun itu, kekuatannya pun turun drastis. Para satria mengganti pakaian Yama Bushi mereka menjadi jubah perang dan terjadi pertarungan sengit antara pemimpin Oni ini melawan lima orang. Dan akhirnya, kepala Sutendoji dapat dipenggal oleh Raiko dengan pedang pusakannya. Walaupun sudah terpisah dari badannya, kepala ini masih bisa terbang dan berusaha menggigit Raiko. Tapi untungnya Raiko memakai armor pelindung kepala. Nah, inilah yang menjadi dasar kalau helm samurai digotong-gotong di Festival Karatsu Kunji. Setelah itu, kepala Sutendoji dibawa ke ibu kota sebagai bukti dan Minamoto no Raiko beserta keempat pengawalnya diberi hadiah atas keberhasilan mereka. Lalu kita ke legenda Minamoto no Raiko dengan Suci Gummo atau laba-laba tanah raksasa. Suci Gummo yang artinya laba-laba tanah dikenal juga dengan nama Yamagumo yang artinya laba-laba gunung. Untuk cerita Suci Gummo dan Minamoto no Raiko, ada beberapa versi sebenarnya yang kita pilih itu yang saya rasa yang paling menarik. Pada suatu hari, Minamoto no Yorimitsu sakit demam dan dia memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan obat padanya. Selama Yorimitsu meminum obat yang dibawakan pembantunya, sakitnya bukannya membaik. Tapi dia merasa tubuhnya makin lama, makin lemah, dan makin parah. Selama sakit dan dalam tidurnya, Yorimitsu selalu bermimpi tubuhnya diselubungi oleh jaring laba-laba. Karena itu, Yorimitsu pun merasa ada sesuatu yang janggal dan curiga terhadap pembantunya yang membawa obat tadi. Pada saat tubuh Yorimitsu sangat lemah, tiba-tiba pembantu tadi menunjukkan wujud asli laba-labanya dan menyerang Yorimitsu. Tapi untungnya, Minamoto no Yorimitsu masih bisa bertahan dan berhasil melukai Susigumo dengan pedang yang selalu dia letakkan di sisi tempat tidurnya. Ternyata selama ini, obat yang diminum Yorimitsu adalah racun. Si laba-laba pun lari ke gunung Katsuragi dan Minamoto no Yorimitsu beserta pengawalnya mengejar laba-laba itu dengan mengikuti tetesan darah karena luka pedang tadi. Di daerah gunung, mereka menemukan satu goa dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Di dalam goa tersebut, banyak gundukan-gundukan tanah dan ternyata yokai laba-laba yang terluka tadi sudah menunggu mereka. Dari gundukan tanah itu, keluar ratusan anak laba-laba sebesar ukuran anak kecil dan terjadilah pertempuran. Akhirnya, kepala laba-laba terpenggal dan perutnya tersobek oleh pedang, dari dalam perut Susigumo keluar ratusan tengkorak manusia. Pedang yang digunakan oleh Minamoto no Raiko untuk memenggal kepala Susigumo bernama Hijamaru. Hijamaru adalah tachi atau pedang panjang yang dianggap sebagai pusaka dan sekarang disimpan di Daikakuji Temple di Kyoto, tapi kadang bisa dilihat di Kasuga Taisa Museum di Naraha Jepang. Pedang Hijamaru ini berganti nama beberapa kali dan sempat jadi milik Minamoto no Yoshitsune, seorang pahlawan dalam sejarah Jepang yang belajar ilmu bela diri dari pemimpin Tenggu, tapi akan kita bahas di lain waktu. Sedangkan pedang yang digunakan untuk memenggal kepala Suten Doji bernama Dojigiri Yasutsuna, dan sekarang berada di Tokyo National Museum. Dojigiri ini termasuk dalam 5 pedang legendari dalam sejarah Jepang. Nah, itulah cerita mengenai Minamoto no Yorimitsu yang dikenal juga dengan nama Minamoto no Raiko. Cerita yang saya bawakan ini bertitip berat pada fiksi, anggap saja sebagai dongeng sebelum tidur dan semoga menghibur. Silakan subscribe dan centang loncengnya bila ingin mendengar cerita mitologi, terutama dari Jepang. Saya Hendra dari Behind the Story, mohon pamit dan salam! Terima kasih telah menonton!